nah baiklah soal selanjutnya yaitu masih tentang permutasi nah disini soalnya yaitu tentukan nilai permutasi pada berikut ini dimana permutasi 5 objek yang diambil 2 objek pada 5 objek tersebut atau permutasi 2 objek yang diambil dari 5 objek pada 1 waktu nah kita ketahui bahwa rumus permutasi yaitu permutasi n,r nah itu sama dengan n! dibagi n dikurang r! nah seperti kita ketahui n! yaitu perkalian n dikali n kurang 1 dan seterusnya sampai dikali 3, dikali 2, dan dikali 1 nah itulah hasil dari n! jadi disini diketahui itu kan 4,5,2 atau permutasi dari 5 yang diambil 2 objek jadi pertama kita tentukan dulu nilai n-nya jadi kan n sama dengan 5 dan r-nya sama dengan 2 karena kan bentuk umumnya seperti ini nah maka n-nya itu sama dengan 5 dan r-nya sama dengan 2 jadi langkah selanjutnya kita subtisikan saja nilai dari n dan r-nya jadi kan permutasi 5,2 atau permutasi 5 objek yang diambil 2 objek nah itu n-nya kan 5, jadi 5! dibagi n 5 dikurang r-nya 2,2 faktorial nah jadilah 5! dibagi dengan 5 dikurang 2 itu kan sama juga dengan 3! tadi kan sudah saya jelaskan mengenai n! jadi kita operasikan 5 faktorial jadi kan 5 dikali 4 dikali 3! kenapa saya mengambil 3! karena kan pada bilangan penyebutnya juga terdapat 3! jadi nanti jika dibagi dapat menghasilkan 1 kan dibagi 3! jadi kan 3! dibagi 3! sama dengan 1 jadi sisanya 5 dikali 4 nah inilah hasil dari permutasinya jadi kita kalikan 5 dikali 4 hasilnya yaitu 20 jadi nilai dari permutasi tersebut yaitu 20 selamat menikmati Terima kasih.